Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu ya gejalanya merpatinya kurus kering Kalau makan muntah ya Kalau merpatinya itu makan muntah Lalu beraknya itu darah ya Buang kotoran itu darah Cair darah itu ya Merah itu Lalu bulunya itu Jeguk grup teman-teman Karena ya Ngembang Mekar Bulunya itu mekar ya Nah tapi pada video kali ini nih Alhamdulillah sudah agak membaik teman-teman Karena sudah 3 hari ini saya berikan pengobatan ya Nah jadi beraknya sudah Mulai gak darah ya itu ya Masih cair teman-teman Tapi gak darah Nah ini Makanya pun saya ganti total Saya ganti Pakai fur ayam dan Sedikit pakai jagung giling ya Enggak Kalau pakai jagung utuhan itu Merpatinya akan muntah Dan Gimana ya Malah tambah sakit teman-teman Jadi saya ganti pakai fur ayam dan Pakai sedikit jagung giling ya Lalu saya berikan Jamu-jamuan teman-teman Jamunya besok Obatnya saya akan berikan di video Berikutnya ya Setelah ini Besok saya akan Apa namanya Tunjukkan cara mengobati merpati yang Kurus sakit kering Kalau makan muntah dan Berak darah itu Saya akan Buatkan videonya besok Besok pagi teman-teman Besok pagi saya akan bagikan videonya ya Untuk mengobati merpati seperti ini Nah oke jadi ini Saya akan review teman-teman ya Kita akan review merpatinya seperti apa Saya tunjukkan merpatinya kurus keringnya Gimana ya Oke kita langsung Review saja Mulai dari yang pelontang Oke teman-teman Ini jadi merpatinya ya Yang pelontang jambul Atau pelontang sido Ini sakit Ini yang jantan ya Kalau yang petina Alhamdulillah sehat banget Ini jadi awal mula kejadiannya Yaitu sore hari itu Saya beri makan kenyang teman-teman Ya saya beri makan jagung Jagung biasa ya Nah itu Pagi-pagi ternyata Sudah Muntah teman-teman Setelah muntah itu Jadi merpatnya Sebentar teman-teman Saya fokuskan dulu ya Ini agak kurang fokus Jadi merpatnya itu Setelah muntah itu Masih mau makan ya Makan tapi cuma sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Saya kasih jagung lagi Itu muntah lagi Muntah terus Muntah terus Dan badannya Semakin ringan Ringan Semakin kurus Semakin kurus Lalu Saya lihat Beraknya ternyata Berak darah teman-teman Nah Ini yang menjadi PR teman-teman Jadi makanya itu Kalau dikasih makan muntah Kalau berak itu darah Badannya pun jadi kurus kering Seperti ini Nah ini Saya tunjukkan ya Ini sudah Sedikit-sedikit Membaik Karena Tiga hari ini Saya berikan pengobatannya Pakai jam Wirbal Buatan sendiri Teman-teman Nah ini kurus Banget seperti ini Tapi ini sudah Membaik Kemarin itu Sampai sempat Tidak bisa terbang ya Dan kalau Sekarang Bisa teman-teman Sedikit-sedikit Sudah bisa Tapi baru Naik turun Kandang Kalau Sampai ke atap Ini masih Kurang kuat Sepertinya ya Kalau kemarin itu Tidak bisa Cuma bisanya itu Jalan-jalan saja Seperti itu Nah ini besok Saya akan berikan Tutorial Cara mengobatinya Gimana dan Resep jamunya itu Seperti apa Rasikan sendiri Teman-teman Nah ini Jadi kemarin ada yang Yang nanya ke saya Yaitu Kita kok belum digiringin Yang Cito Yang Cito Kok belum digiringin Yaitu Ya karena ini Teman-teman Gimana mau digiringin Merpatinya sakit Seperti ini Kusam sekali Oke besok kita akan Berikan pengobatannya Ini saya akan Lanjut ke yang Manggis Kita akan review Yang manggis Seperti apa Yang manggis Oke saya ambilkan dulu Merpatinya Ini manggis ini Lebih parah Teman-teman Tapi ya Alhamdulillah Sudah membaik Tiga hari ini Saya berikan jamu Alhamdulillah Sudah membaik Dan Ada sedikit Perkembangan Ya lumayan signifikan Tidak sedikit Lumayan banyak Karena baru Tiga hari Ini merpatinya Bekas makan Pur ayam Kotor banget Bulunya kusam Kurusnya Kita lihat Ini lebih parah lagi Ini sampai sekarang Belum bisa terbang Teman-teman Nah ini Tapi alhamdulillah Ini sudah sedikit-sedikit Mau makan Kemarin itu Muntah-muntah Makan gak mau Beraknya darah Teman-teman Alhamdulillah Sekarang sudah Mau sedikit-sedikit Mau makan Jadi sudah ada tenaganya Kemarin itu Kalau dipegang Seperti ini Kepalanya nunduk Seperti ini Nah seperti ini Nunduk Nunduk seperti ini Bulunya lalu mekar Jadi sangat-sangat Kasian banget Apalagi ini merpatinya Meloloh Meloloh Pihikan Jadi Pihikannya Diloloh Induk betinanya saja Pihikannya juga Kurang terawat Karena diloloh Hiduk betinanya pun Masih kurang Karena betinanya juga Betina masih agak Pihik ya Loloannya kurang Bagus Ditinggal yang Jantan sakit Pihikannya Kurang terurus Jadi saya juga Bantu loloin Seperti itu Ya Pokoknya ini Merpatinya Dua jantan saya ini Sakit semua Tapi Insya Allah Bisa akan Sembuh Dan gemuk lagi Tapi mungkin Mungkin prosesnya Ya agak lumayan Lama teman-teman Mungkin sekitar Dua minggu lebih ya Untuk Mengembalikan Badan Yang agak isi Kalau Kembali ke badan semula Bisa satu bulanan Baru Sembuh teman-teman Tapi kan Jika sakitnya sudah hilang Kita tinggal Nanti Proses Pengemukannya saja Itu lebih gampang Dibandingkan kita Mengobatinya ya Jadi besok Pagi ya Besok pagi Setelah video ini Saya upload Itu akan saya buatkan Videonya Tentang Cara Ngobatinya Dengan jamu-jamu Herbal Yang bisa kita Temukan di Bumbu dapur Ataupun Kalau gak ada Kita cari di pasar Itu banyak Seperti itu Oke jadi Seperti ini dulu Teman-teman Untuk Saya mengabarkan Bahwa Merpati saya ini Sakit Keras Jadi Murung banget Tuh Bisa dilihat sendiri Ini juga Jodohnya Jodohnya itu Kemungkinan putus Jodoh Karena ini Saya kurung Disini Dan Bertinanya Saya liarkan Saya lepas Seperti itu Jadi mungkin Besok kita akan Jodohkan ulang lagi Dan Apa namanya Proses penggiringan Oke jadi Mungkin Video nya cukup Sampai disini dulu Untuk Saya mengabarkan Bahwa merpati saya Ini baru sakit Teman-teman Jika Teman-teman Minat nanti Bisa saja Komen Untuk cara Cara Ngobatinya Gimana ya Nanti komen saja Besok pagi Akan saya buat Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh